Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Katakanlah gini, yang paling parah itu dia marah-marah. Wah gitu kan? akhirnya nyalahin orang, rumah kamu gak punya TV ya? gak kenal saya gak kenal saya. Kan gitu. Star syndrome bagi yang artis baru. Ya, saya sih gak ngerti ya. Kalau selebgram pekalongan kayak apa gitu. Saya gak ngerti. Ya, kalaupun populer juga hanya orang-orang tertentu aja yang kenal sama mereka. Betul. Followernya berarti. Dan saya punya pandangan yang agak gini. Mungkin umum ya. Ketika bertemu dengan orang-orang populer, terus kemudian mereka kumpul, mereka bisa enjoy, ngobrol, santai dengan sesama orang-orang populer, terus mengabaikan orang-orang yang di sekitarnya, itu menyebalkan banget menurutku. Wah, gak bagus banget itu. Itu, itu aku paling gak suka. Tapi ada kali ya? Banyak. Banyak. Di beberapa tempat, sering aku ketemu dengan orang-orang kayak gitu soalnya. Jadi, aku ngerasa, wah ini dia. Gak bener ini. Gak bener nih. Ya, apa ya, ngerasa. Karena mereka masih di atas mungkin kan? Betul. Iya kan? Masih ngerasa naik daun. Naik daun. Padahal tetangga saya biasa naik daun, biasa aja. Iya, tekan ngeca-nca soalnya. Iya, biasa aja. Ini, kembali lagi kepada sikap kita seharusnya ya, untuk bisa menikapi, kalau kita sudah terlanjur populer, udah dikenal di banyak masyarakat, ya kan? Biar kita tidak merasa angku, ya kembali ke sikap kita ya harus biasa aja. Biasa aja. Belajar menjadi orang biasa itu lebih susah loh. Bener. Sulit. Ada yang telpon. Gak tau siapa nih, populer gak? Oke. Selamat. Tuh. Gak jadi. Wah, bisa dicoba lagi? Iya, coba lagi. Hmm. Siapa tau. Dari tadi, telpon kayaknya ada gangguan ya. Kemungkinan. Iya, dari sore tadi ya. Dari kita ini kan. Koja Sastra. Koja Sastra tadi. Semoga aja oke deh. Oke, dicoba. Sudah sehat lagi. Iya. Kakak Lia, gimana kabar nih Kakak Lia? Lalu muncul. Kakak Lia, gimana kabar? Aku kangen loh. Aku suka suaranya. Oh gitu ya. Terus terang. Iya, dan langsung ini. Dari pertama kali Kakak Lia masuk, langsung populer. Di kerehat malam. Iya. Sempet bayangin gak sih kamu? Berimajinasi kayak gitu. Aku sempet. Ini orangnya kayak gini-gini. Ice mood dia. Tapi ini, apa ya. Apa ya. Dia orangnya sangat rapi. Menurutku. Dilihat dari cara bicaranya. Dari cara bicaranya. Terus kemudian, bayangan saya ketika mendengarkan suara dia sedang bicara. Aku membayangkan dia sangat, bukan perfeksionis ya. Tapi dia sangat menjaga sikap. Bahkan dalam hal berpakaian sekalipun. Oke. Berbicara, berpakaian. Gak seperti kita. Ambil Abdul. Atau justru itu Kang yang menjadikan salah satu alasan Kang Ribut menjadi populer. Karena sikap yang terlalu amburadul. Enggak, aku mau tanya dulu ke kamu. Apaan? Apakah itu juga yang membuat kamu ngerasa populer gitu? Saya gak merasa populer. Sejak awal. Kamu yang ngerasa populer itu karena apa? Belum pernah sih. Kalau mungkin nanti saya populer, saya akan bisa menjawabnya. Kenapa? Karena apa? Karena saya gak merasa. Gitu ya? Iya. Aku ngerasa gak sih? Ngerasa sih? Ngerasakan. Iya kan? Aku bukan ngerasa tapi ngerasain. Ngerasain. Karena sudah ada bukti-buktinya. Ada impact ke diri saya bahwa. Iya betul. Jadi ya apa ya. Ya salah satu impact yang saya rasakan ketika saya pulang kampung. Terus kemudian tinggal di rumah itu. Di rumah yang sekarang saya tinggal itu. Ya dijadikan lah saya jadi ketua RW disitu. Banyak didatangi tamu. Tamu. Sungkem bolak-balik. Enggak sih. Enggak sampai segitunya ya. Tapi ketika ada apa-apa, ada acara apa-apa gitu kan. Karena mungkin mereka menganggap Kang Ribut ini yang dituahkan disana. Mungkin. 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 Atau mungkin karena merasa bahwa wah ini ada orang baru. Terus kemudian jebolan ini, ini, ini gitu. Dan gesit juga. Gesit apanya. Suka lari-lari. Flash garden. Flash garden. Jadul banget. Flash garden. Apa gundala. Ini apa yang dulu itu apa namanya? Apa? Gundam. Gundala. Kalau film Indonesia, Gundala. Gundala. Versi Indonesia nya Gundala. Iya. Putra-petir. Putra-petir. Gundala si putra-petir. Anaknya Thor dong. Iya. Iya. Masih saudaraan lah sama ini. Sama Captain America juga. Loki. Iya. Betul. Sama Hulk. Marvelisius ya. Saya suka tuh filmnya gitu. Iya. Kapan-kapan kita bahas soal film itu. Boleh itu. Boleh itu. Iya. Iya. Ini aja judulnya. Marvel vs DC. Asik tuh. Iya. Keren tuh. Itu kan yang merajai. Iya. Populer itu. Iya. Itu sangat populer. Makanya membangun popularitas itu sangat di ini ya. Banyak orang-orang yang ketika populer itu tanpa sengaja. Tanpa ada proses apa ya? Ada. Ada tokoh yang populer tanpa sengaja. Sebentar. Eh. Pernah lihat film KTP enggak? Hah? Hah? Enggak. Pernah lihat ya. Nonton film KTP. Film pendek KTP judulnya. Oh pernah. Si. Mbah siapa? Mbah Karsono. Pernah pernah. Oh iya film pendek. Akhirnya dia populer kan? Gara-gara itu ya. Gara-gara film pendek itu ya. Yang ditetangi ASN untuk di data. Iya. Dan asiknya itu ekspresi dia saat di film dan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sama. Iya sama. Iya kan? Iya betul. Terus siapa lagi nenek-nenek itu yang kemarin meninggal? Meninggal. Siapa? Mbah siapa? Mbah Minto. Mbah Minto. Dia orang yang populer. Iya kalau dia kan memang harus dipacai kayak gitu ketika di filmnya kan. yang memang konsepnya komedi yang memang menimbulkan kelucuan karena memang tampangnya memang dibikin kayak gitu. Tapi secara natural dia ya orangnya asik-asik aja. Jai. Betul. Dan dia sangat menikmati betul. Saya lihat ketika dia beraksi di depan kamera. Itu keren. Menurut gue keren. Natural juga ya? Natural. Itu justru aktor yang berhasil tuh kayak gitu itu. Kayak Mbah Minto itu ya. Mbah Minto terus bakar sono gitu. Wah keren keren gitu. Dan susah sih kalau untuk apa ya meniru seperti itu. Gak mungkin bisa ditiru karena itu natural. Oh iya iya. Dia kan hanya ngikuti bisa jadi penulis skenario ataupun sutradara yang ngikuti mereka gitu. Karena kalau misalkan mau dipoles-poles harus jadi orang lain. Ini dua orang ini susah ini. Gak bisa ya. Makanya dipoles. Nah disitulah kadangkala ketika sebagai seorang kreator ya memang harus pinter juga. Untuk gak harus semuanya pengen mempopulerkan orang harus dipoles. Termasuk salah satunya itu dari Mbah Minto sama. Mbah Minto sama Mbah Karsono itu. Keren gitu. Saya sampai terngiang-ngiang loh film menurutku film pendek yang terbaik sampai hari ini. KTP. KTP itu. Belum ada film lain yang bisa menandingi. Katakanlah. Tilek-tilek. Tilek hanya berapa jeda waktu gitu kan. Topiknya ya hanya itu. Itu malah mau dibikin ini loh versi layar lebar. Iya sih. Cuman kan secara esensi dapetnya di KTP aku. Justru disitu ya. Karena ngenak banget. Dari si aktornya tadi ya. Ngenak banget pesan-pesan yang disampaikan. Sampaikan. Bahwa ternyata menjadi orang katakanlah yang ini kan isunya kan sebenarnya isu-isu sensitif kan. Betul. Isu-isu agama bahwa orang kejauhan itu gak pernah mendapatkan posisi gitu loh. Iya. Gak diakui oleh negara gitu kan. Makanya gak tercatat di ini ya. Itu keren. Itu keren. Menurutku itu keren. Itu kritik yang luar biasa. Dan menariknya itu diproduksi oleh pemerintah gitu loh. Betul. Iya kan. Dari pemidanya sana ya. Dan itu mendapatkan penggaraan. Itu gila itu. Gila. Setelah itu gak ada lagi kan. Gak ada lagi. Yang lain ya hanya populer pada waktunya. Sesaat-saat ya. Sesaat ya. Tapi yang paling nyantol itu film itu. Oke. Dan Mbak Karsono menjadi toko idola gitu. Iya ya. Kalau dulu-dulu ada tuh Kang yang jaman-jamannya apa ya. Ada si duo Keong Racun itu. Kan sempat populer tuh. Ah. Sinta Jujo. Sinta Jujo. Udin sedunia. Iya kan. Tapi sebentar-sebentar doang. Hanya sesaat. Termasuk Norman Kamaru. Kita gak ngerti nih. Apakah si Gozali juga akan sebentar doang. Nah. Aku ngerasa dia sebentar. Eh kayaknya sih sebentar saja. Sebentar aja sih. Dan itu pun juga akhirnya karena apa ya. Kebiasaan kita demenjar itu tadi Kang. Dituruh sama teman-teman yang lain. Betul. Ikutan ke NFT. Nah itu dia. Popularitas kadangkala membuat seseorang bisa menjadi hanya dikenal pada saat tertentu. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih.